Halo Sobat Wisata semua, video kali ini tentang konferensi of party ke-22 atau UNFCC yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change berada di Marrakesh yaitu di Afrika Utara tepatnya di barat daya kota Maroko, jadi merupakan kota perdagangan terbesar kedua setelah Kasab Langka nah ini saya menjadi party overflow pada acara COP ini dan ini adalah tarian dari masyarakat Afrika yang menyambut dan biasanya pada sore hari kita pulang ini banyak atraksi-atraksi seperti ini nah untuk diketahui bahwa Marrakesh itu terkenal sebagai mutiara dari selatan dengan penduduknya sekitar 1.460.000 orang nah di dalam Marrakesh sendiri itu ada dua bagian utama pemukiman Medina namanya dan kota Marrakesh dan kota modern dan Marrakesh dilayanin oleh Bandara Internasional Menara namanya nah jadi seluruh kotanya itu adalah berwarna merah bata begini untuk sampai ke sini saya dari Jakarta yaitu berangkat dengan airline melewati Istanbul kemudian transit di Kasab Langka dan kemudian baru sampai pada Marrakesh dan ini acara saya lagi presentasi sebagai Direktur Terestrial pada Conservation International Indonesia Program nah ini adalah tim panelis pada panel saya ini saya dengan foto dengan adiknya Pak Prabowo dan ini dengan Bu Erna Witular kemudian ini dengan Pak Daniel Profesor Daniel Murdiarso dari Sivor sangat terkenal dan ini dari teman-teman KLHK, BKF dan Kemengko Perekonomian dan ini dengan KKP dan Kemengko Perekonomian dua-duanya merupakan teman kuliah saya dan ini dengan Pak Tetra dari ITTO dan ini dengan Pak Gedwin dari Bapenas, Echelon satunya Bapenas dan ini dengan Menterinya Bapenas pada saat itu ini tahun 2016 nah ini dengan teman dari Conservation International Headquarter dari Washington DC ini dengan Pak Rahmat Witular nah ini tim dari Pavilion Indonesia dimana acara kami berada di Pavilion Indonesia ini dengan Mbak Nana Firman sahabat sister yang paling baik dan ini setelah kegiatan acara Forum Landscape ya Global Landscape Forum ini adalah gambar di dinding di Pavilion Indonesia ini adalah kotanya Marrakes jadi hampir seluruh jalan itu ada pohon kurma dan itu adalah pohon buah zaitun jadi di hotel kita juga buah zaitun semua pohonnya nah saya juga baru tahu bagaimana cara memanennya dan ini adalah lokasi pasar ya jadi kita memang paling sering setelah acara itu kita ke pasar ini adalah harganya lumayan murah-murah kemudian ini ruang apa ya lorong-lorongnya seperti ini mirip dengan Jogja ya kayak ada apa namanya itu untuk pintu masuknya kemudian ada tempat-tempat yang sangat terkenal di sana ada Masjid Gotobia Menaret Jema Elvena yaitu ruang publik yang benar-benar menggambarkan keragaman kemudian ini kalau nggak salah tuh Jema Elvena ini jadi banyak sekali orang yang datang hidup selama 24 jam ini jadi Jema Elvena ini banyak sekali orang berdagang dan juga ini ular kobra untuk foto sedangkan ini Medina of Marekas itu pasarnya di Saug ini kita mampir makan siangnya sebanyak ini banyak banget nah ini adalah Palace de la Bahia yang dibangun pada abad ke-19 dengan 160 ruang dimana ini hadiah dari raja untuk ratunya Bahia dan masuknya itu bayarnya 10 dirham atau 15 ribu jadi pengunjung bisa menyelusuri sekitar 150an ruangan lah disitu nah ornamen langit-langitnya yang sangat istimewa jadi saya ini semua foto dari saya semua dan sebagian hampir semua foto disini punya saya dan yang kalau tidak punya saya ada saya kasih nama ini saya nemenin Pak Marzuki Usman datang kesini dan juga kita bersama-sama pergi untuk melihat koleksi kaktus yang ada di lokasi ini dari Jardin Mojorele jadi kaktusnya menjadi salah satu tempat wisata tujuan wisata disini kemudian kalau kita melihat lagi ini dagangan di Saug Marrakes seperti ini semuanya itu kayaknya manis-manisan gitu nah ini pasarnya, cafe-nya untuk orang bisa ngobrol dan sebagainya dan ini ornamen kerajinan tangan yang sangat menarik disana kita juga mengunjungin kebun korma dan naik onta di lokasi ini kemudian kita juga apa namanya melihat sekitarannya dengan menggunakan onta ini dalam rangka coba berkomunikasi dengan onta dan ini adalah supermarket di Marrakes yang rata-rata murah-murah banget kemudian kita juga melihat langsung buah-buah korma di pinggiran jalan juga banyak termasuk buah zaitun nah ini kita melihat dari jauh pegunungan Atlas dan ini adalah tempat salah satu tujuan listasta terima kasih selamat menikmati